Pendekar aneh naga langit jelit 60. Sampai waktu makan malam baru mereka mengakhiri usaha menjajal yang yang merupakan jalan rahasia menuju ke ngarai. Monyet-monyet itu terlihat sangatlah antusias dan berlaku seolah sedang bermain-main dengan Ko Aiji, sehingga terlihat lucu dan lebih banyak main-mainnya. Tetapi toh setelah sekian lama pada akhirnya Ko Aiji merasa cukup, karena dia sudah mendapatkan gambaran lengkap tentang markas Butek Sengpei dan juga ngarai yang menjadi lokasi tersembunyi lawan. Saatnya mengatur strategi dan memberitahu kawan-kawan dan Beng Cu Tionggoan demikian keputusan Ko Aiji malam itu. Ko Aiji merasa dan memang demikian adanya, bahwa penemuannya sangat penting dan bisa menentukan pertarungan mereka kelak melawan Butek Sengpei. Boleh dibilang pada malam itu Ko Aiji memiliki waktu yang cukup untuk berlatih dan kembali menekuni upaya mencari jurus pemunah atas ilmu yang sudah dia cipta sebelumnya. Heran. Meski dia berpikir dan berkonsentrasi cukup tekun dan ulet pada malam ini, tetapi dia hanya mampu memikirkan satu peluang dan berarti hanya mungkin ada satu jurus dan kembangannya tidak akan panjang dan banyak. Bolak-balik, hanya satu peluang yang dapat dipikirkannya dan ditimbangnya. Dan, sampai pagi hari dia tetap tidak menemukan lebih dari kemungkinan satu jurus, alias hanya ada satu kemungkinan memunahkannya. Membolak-balik semua pengetahuan dan ingatannya sekalipun, hanya tetap satu kemungkinan yang dapat ditemukannya. Karena itu, dia mulai mendalami kemungkinan yang hanya satu-satunya itu, dan juga gerak rangkaiannya agar optimal. Dan karena sudah menjelang pagi, maka dia pun akhirnya menyudahi latihannya dan merasa sudah cukup meski belum mampu menata tata gerak yang sudah melekat di kepalanya itu. Masih cukup banyak waktu, kemungkinan lain kali baru akan dapat melakukannya, simpul Ko Aiji untuk pagi ini, apalagi karena Mindra sudah menunggunya dan sudah terlihat sehat seperti sedia kalah. Ko Aiji kaget dan girang menemukan Mindra yang sudah kembali sehat, meskipun sejujurnya masih tetap ada rasa was-was dalam hatinya. Bagaimana keadaanmu pagi ini anak muda HMMM, sungguh tak kukira jika Tianlong Ko Aihiap merupakan jelmaan dari seorang pemuda yang masih amat belia. Hahaha, jika mereka tahu, mereka pun pasti tidak akan percaya, Mindra terlihat terkejut dan amat kegembira bisa mengetahui rahasia dan jati diri Ko Aiji yang sebenarnya. Kaget juga dia mengetahui jika tokoh yang sering menyaru sebagai Tianlong Ko Aihiap ternyata adalah seorang anak muda. Paling banyak usianya 20 tahunan, jika lebih pun tidak akan banyak. Lepih, bolahkah aku memohon sesuatu kepadamu? Tanya Ko Aiji dengan nada suara yang amat serius. Silahkan anak muda. Aku hanya memohon agar jati diriku sebagai Ko Aiji saat ini dan sebagai tokoh Tianlong Ko Aihiap agar dijaga dan jangan sekali-sekali diungkit keluar. Aku memiliki kesulitan tersendiri karena terlanjur tampil dalam banyak identitas selama ini. Mohon kesediaan Lopeh, bahkan dengan Nadian sekalipun, karena mereka mengenaliku sebagai tokoh yang lain lagi, yakni sebagai busan, tabib muda yang tidak bisa ilmu silat. Namun dengan tampilan usia seumurku ini, pinta Ko Aiji kepada Mindra, karena sesungguhnya dia masih belum siap untuk ketahuan orang-orang lain siapa dia yang sebenarnya. Wah ah 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 ah, sungguh rumit keadaanmu jika demikian tapi. Baiklah, aku berjanji tidak akan membuka identitas aslimu kepada siapapun jawab Mindra yang bikin Ko Aiji menjadi gembira. Termasuk kepada Nadian sekalipun, Lopeh. Baik, termasuk kepada putriku sekalipun, tetapi, sampai kapan baru dapat mereka tahu dan sadar dengan samaran mutanya. Mindra bingung dan tidak tahu apa sebab Ko Aiji berlaku demikian rahasianya. Terima kasih Lopeh, mudah-mudahan setelah pertarungan di gunung Petinsan ini, tapi jika belum juga bisa, akan ku beritahu Lopeh. Tetapi, mengapa begitu anak muda kejar Mindra yang justru menjadi semakin penasaran dengan keadaan dan rahasia yang dipegang dan disembunyikan oleh Ko Aiji itu, bikin penasaran. Panjang ceritanya dan sudah terlanjur, desis Ko Aiji yang semakin kerepotan dengan penyamarannya yang terasa sudah agak banyak dan mulai mengganggunya dalam beberapa waktu terakhir ini. Ya an, sudahlah, kita berlaku dan berhubungan seperti sekarang ini saja, meski sesungguhnya sesuai janjiku dan pastiku penuhi, aku akan siap menerima perintah yang engkau berikan untukku. Mindra akhirnya mengalah dan mencoba untuk memahami kesulitan Ko Aiji dengan multijati dirinya. Tidak ada perintah apapun Lopeh, engkau tetap manusia bebas. Tetapi, jikalau Lopeh memang ingin membantu menumpas Butek Sengpei, maka kita dapatlah bekerja bersama-sama, saling membantu. Begitu juga boleh, tetapi janjiku tetap berlaku anak muda. Mindra tetap berkeras untuk menuruti perintah Ko Aiji. Terserah Lopeh saja jika demikian. Pengah kedua orang itu, yang satu tua dan satunya lagi muda bercakap-cakap serius dan saling bertukar pikiran, tiba-tiba masuk ke dalam gua seekor monyet yang begitu datang sudah langsung mendekati dan menemui Ko Aiji. Bahkan tanpa dia peduli ataupun menghiraukan kehadiran Mindra di situ. Monyet itu segera berkata-kata dan memberikan laporan dan informasi langsung kepada Ko Aiji, yang tentu disampaikannya dalam bahasa monyet. Ada orang-orang sedang dikejar-kejar musuh, jumlahnya lima orang dan kelihatannya mereka membutuhkan bantuan, keadaan mereka sudah payah dan terkurung oleh lawan yang banyak dan hebat-hebat. Di mana mereka tanya Ko Aiji terkejut karena menduga, kemungkinan besar adalah rombongan pendekar yang diburu musuh. Di kaki gunung, yang agak berdekatan dengan gunung Tian Chongsan, lapor si monyet dan langsung diresponsi secara serius oleh Ko Aiji. HMMM, mereka pasti adalah kawan-kawan pendekar yang sedang dikejar-kejar dan diburu oleh rombongan utusan pencabut nyawa dan para pemimpinnya. Lopeh, aku akan menolong mereka. Lohu bisa membantu anak muda, Minrah menawarkan bantuannya. Jangan, untuk saat ini, Lopeh lebih baik berkonsentrasi saja untuk merusak jebakan sihir dalam barisan yang sudah terlanjur disusun itu. Kita harus berbagi tugas dan juga peran, malam nanti. Kita akan mulai bergerak menghubungi kawan-kawan yang lain. Untuk ikut bergabung dengan kita berdua, untuk urusan yang satu ini, biar aku saja yang mengurusnya dulu, karena bisa jauh lebih leluasa. Apalagi, aku bisa membawa kawan-kawan yang diburu ke tempat yang aman kelak. Tanda petik. Baiklah anak muda, aku menunggumu jika demikian. Mindra akhirnya mengalah dan memang benar, Ko Aiji bisa lebih leluasa bekerja jika hanya sendiri. Sementara jika dia ikut, maka bisa menjadi beban. Ilmu sihirnya memang hebat luar biasa, tapi ilmu silatnya tidak terlampau hebat. Sama dengan 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 sama dengan. Toa suci ditahan di markas Butek Seng Pei. Tanda tanya Desisye Lan. Interkejut, karena sesungguhnya dia sudah lama mencari jejak Toa suci-nya sebagaimana perintah Seng Subo. Bahkan, Toa Suci-nya ini yang mendapat perintah untuk melanjutkan tugas sebagai Lem Hei Sini dan bertahta di Laut Selatan Jelas saja Sialan In kaget dan terkejut dengan berita keberadaan Toa Suci-nya yang memang sudah cukup lama dicari dan dilacak jejaknya Kita membutuhkan Hong Yan dan Tio Lian Chu, karena mereka berdua juga punya urusan yang sama dengan Sye Ko Nio, dan kita bisa bergerak besok hari Selain itu, ada juga pekerjaan lain yang harus segera dikerjakan dan karenanya Lohu amat membutuhkan bantuan Xiaohang dan Kuasyang yang berada di gunung Tian Chongpei Lohu akan menuju ke tempat persembunyian kawan-kawan Sye Ko Nio untuk menyembuhkan mereka yang terluka terlebih dahulu Dan keesokan harinya, kita harus bergerak cepat guna mengundang kedatangan kawan-kawan lain, yakni Hong Yan, Tio Lian Chu, Xiao Hong, Kuasyang dan juga Tegui Sinkai Dan kita mesti mengusahakan agar sebelum hari mulai gelap besok hari, kita semua sudah berada di sini kembali nantinya Selama pengobatan yang kulakukan atas sahabat-sahabat Sye Ko Nio itu, sebaiknya Sye Ko Nio memulihkan diri, sahabat mudaku Kuai Ji berada tidak jauh dari tempat ini Pekerjaan-pekerjaan yang lain, untuk selanjutnya bisa dilakukan bersamanya Baiklah Ko Ai Hiap, aku memang butuh beristirahat sebentar tapi, bagaimana Kero menemukan tempat beristirahat itu tanya Sye Lanin yang pada saat itu sedang bersama berada di dalam jalan rahasia, tepatnya di tempat berkumpul yang cukup ruang dan luas untuk berapa orang itu Sahabat mudaku Kuai Ji akan segera kembali, dia saat ini sedang mengamati dan menyelidiki secara lebih rinci keadaan Dan letak markas Butek Sengpe yang agak rahasia dan amat besar itu Lohu pikir, sebentar lagi dia akan tiba di sini, karena sudah cukup lama dia pergi melakukan penyelidikan Ujar Ko Ai Ji sambil mengelus sahabat masa kecilnya, menyeu tinggi besar, yang selalu bangga menemani dan mendampingi Ko Ai Ji itu Acik, baiklah jika demikian Ko Ai Hiap, aku akan beristirahat sebentar sambil menunggu kedatangan Ko Ai Ji Baik Sye Ko Nio, Lohu berangkat dulu menyembuhkan kawan-kawanmu di tempat lain yang juga aman Dan sekarang sudah waktunya menemui Ye Ulian, Ye Ukong, He King Yak dan He Kmen Chilok Mereka berada di pintu masuk jalan rahasia yang lain, berada pada jalur keluar pertama, masih belum begitu jauh dari kaki gunung Dan untuk pertemuan dengan mereka semua, maka Ko Ai Ji mau tidak mau harus kembali berdandan sebagai Tian Liong Ko Ai Hiap Selamat bertemu cuy sekalian, Ko Ai Ji atau Tian Liong Ko Ai Hiap menyapa semua yang hadir dalam ruang rahasia atau jalan rahasia itu Yakni Ye Ukong dan adiknya Ye Ulian, Tian Xin Su penasehat mereka dan He Kmen Chilok serta anaknya He Khing Yak Saat itu, He Khing Yak dan Ye Ukong sedang terluka Termasuk juga tentunya He Kmen Chilok He Kmen Chilok pada saat itu justru adalah tokoh yang paling parah menderita luka akibat pertarungan tadi Luka yang dia terima menggantikan anaknya di medan pertempuran Terima kasih atas bantuan Mulo Chiam Pue Sambut Ye Ukong Dan segera diikuti oleh He Khing Yak dan Tian Xin Su He Kmen Chilok keadaannya agak parah dan itu sebabnya tidak dapat berbasah basi menyambut kehadiran Tian Liong Ko Ai Hiap Sementara Ye Ulian Yang juga ikut menyambut, kelihatan sekali jika sikap dan tindak tanduknya rada kikuk dan salah tingkah Padahal, Tian Liong Ko Ai Hiap sendiri pun tidak jauh berbeda dan sama kikuknya dengan dia Namun karena dalam dandanan yang cukup ketat, tidaklah nampak kekikukannya Ye Ukong maklum dengan kondisi itu, tetapi tidak dapat berkata apa-apa Dan, kelihatannya, dapat ditebak jika Ko Ai Ji dan Ye Ulian sudah tahu dan sudah maklum Mereka dua-duanya sudah tahu dengan apa yang terjadi di antara mereka Cui sekalian, waktu-waktu sekarang agak menegangkan dan tinggal dua atau tiga hari lagi menjelang pertarungan terbuka Karena itu, mohon Cui sekalian maklum, waktu lohu agak terbatas, tetapi sebelum berpisah, biarlah kuobati terlebih dahulu Mereka yang terluka, Ko Ai Ji berkata demikian, dan sudah Langsung bekerja dengan memeriksa luka Ye Ukong, He King Yap dan terakhir He Kmen Chiok Jika Ye Ukong dan He King Yap dia hanya sedikit berkerut keningnya, maka pada saat dia memeriksa He Kmen Chiok, dia benar terlihat agak prihatin Tetapi, tidak terlihat dia sedih ataupun putus asa Sikapnya tetap penuh percaya diri, hanya sedikit rikuh jika menghadapi Ye Ulian, dan mengobati mereka bertiga yang terluka sampai sembuh kembali seperti sedia kala Semua proses itu berjalan tidak lama, termasuk juga ketika menyembuhkan He Kmen Chiok Karena Ko Ai Ji memang memutuskan untuk menggunakan pusaka guci perak untuk mengobati mereka Saudara Ye Ukong dan He King Yap, kalian hanya membutuhkan istirahat setelah meminum obatku ini Tetapi, He Kmen Chiok membutuhkan bantuanku karena kondisinya agak lebih parah jika dibanding yang lainnya Nah, mari, Ko Ai Ji kemudian mengeluarkan botol kecil berisi air yang memang sudah dia persiapkan jauh-jauh hari sebelum menuju gunung Pet Insan kali ini Baik air untuk obat luka parah, obat racun dan bahkan untuk menyembuhkan luka iwakang yang agak parah sudah dipersiapkannya secara terpisah di botol-botol kecil Dengan kata lain, Ko Ai Ji memang sudah siap untuk pertarungan melawan Butek Seng Pei kali ini, siap segalanya Siap lahir dan batin Dan benar saja, tidak lama setelah meminum air rendaman pusaka Gucci Perak, Ye Ukong dan He King Yap terlihat keadaannya semakin membaik Bahkan seusai Ko Ai Ji mengobati dan membantu meluruskan pengerahan iwakang kakek He Kmen Chiok, Ye Ukong dan He King Yap sudah sembuh seperti sedia kala He King Yap malahan sudah datang mendekati Ko Ai Ji dan bertanya Bagaimana keadaan ayahku Ko Ai Hiap suaranya jelas sekali menunjukkan kasih sayang seorang anak Setelah makan obat dan ku bantu meluruskan nafas dan iwakangnya, maka He Lo Chiampue tinggal butuh mengembalikan kebugarannya Tanggung malam nanti atau selamatnya besok pagi, keadaan He Lo Chiampue sudah sama seperti He Lote sekarang ini, sembuh seperti sedia kala Jawab Ko Ai Ji sambil tersenyum dan memandang wajah Hak King Yap yang terlihat kegembira dengan jawaban dan respons Ko Ai Ji barusan Aceh, terima kasih banyak Ko Ai Hiap, entah bagaimana kira kami berterima kasih Kami ayah dan anak sungguh telah menerima budi yang demikian besarnya dan agak sulit membalasnya saat ini Sudahlah Lote, bukan saatnya menghitung-hitung budi dan denam, kita masih menghadapi ancaman yang tidak kecil Tetapi, untuk saat ini, Cui sekalian dalam keadaan yang aman Hanya, pada malam nanti, sahabatku akan mengantarkan Cui untuk bergabung dengan rombongan pendekar Ku dengar kelompok dari Siaw Lim Siyye, Hoa San Pei, Lembah Cemara, Benteng Keluarga Hu, semua sudah berkumpul dan tinggal menunggu waktu yang ditetapkan untuk menyerang Berada bersama mereka jauh lebih aman bagi Cui sekalian Memangnya kita berada di mana Ko Ai Hiap, tanya Hek King Hiap sambil melirik keadaan ayahnya dan dia senang karena keadaan ayahnya terlihat sudah semakin membaik Sebagai mana perkataan Ko Ai Hiap barusan Wajah Hek Menciok ayahnya sudah kembali memerah dan tidak pucat lagi Jauh berbeda sebelum dia diobati oleh Ko Ai Ji Kita berada di pinggang gunung sebelah timur, namun masih cukup dekat dengan kaki gunung Di mana para pendekar sudah berkumpul semuanya Hanya, sampai saat ini penjagaan di seputar gunung Perkinsan sungguh sangatlah ketat Tetapi, malam hari nanti, akan ada jalur khusus yang luput dari penjagaan mereka Jalur itu yang akan kita gunakan nanti Apakah lawan bukannya sedang mengejar kita semua? Tanya Ye U Kong sambil menatap Ko Ai Ji butuh penegasan Meskipun setelah sembuh jelas saja dia tidak merasa takut dengan lawan manapun yang memburunya Semangatnya memang patut dipuji, Ko Ai Ji tahu itu Benar Saudara Ye U Kong Tetapi ada penunjuk jalan yang sangat paham dengan semua liku-liku gunung ini Bahkan melebih pencari jejak peklian P sekalipun Dan mereka itulah yang nantinya akan mengantarkan Jui sekalian ke rombongan pendekar Mohon maaf, lohu masih ada urusan yang mesti dikerjakan malam nanti Karena itu, tidak akan sempat mengantarkan Jui sekalian Ko Ai Ji berkata dengan suara sangat yakin Mendengar Ko Ai Hiap tidak akan ikut dengan mereka malam nanti Ye U Lian merasa sedikit kecewa Tetapi, dia maklum, karena memang pada saat itu Tian Leong Ko Ai Hiap adalah salah satu tokoh yang sangat diandalkan memasuki pertarungan menentukan beberapa hari lagi Oleh karena itu, tentu saja dia tidak dapat berharap akan selalu diperhatikan dan dijaga oleh tokoh yang kini semakin menyita banyak tempat di hati dan pikirannya itu Kapan kita akan bertemu lagi Ko Ai Hiap tanpa sadar Ye U Lian? Sudah bertanya dengan nada suara penuh harap Hanya Ye U Kong kakaknya yang maklum dengan nada pertanyaan yang terkandung di dalam suara adiknya itu Tentu saja dia tahu dan maklum dengan perasaan adiknya Dan sebagai kakak, Ye U Kong hanya bisa menarik nafas panjang, sulit ikut campur Tentu saja kebahagiaan adiknya adalah yang utama Karena dialah penjaga utama adik perempuannya itu Adik satu-satunya yang tertinggal dari keluarga mereka Yang atasnya, berkorban nyawa pun dia siap dan dia sedia Itulah tanggung jawab Dalam arna pertempuran nanti Ye U Kong Nio, Lohu pasti akan berada di sana Nanti jawab Ko Ai Ji dengan berusaha bersikap setenang mungkin Meski jujur, hatinya berdebar-debar tidak keruan dan sulit ditenangkan Mereka masih bercakap-cakap sampai beberapa lama Sampai akhirnya Ko Ai Ji kemudian memohon diri Cui sekalian, Mun maaf, Lohu sudah harus segera berlalu karena ada hal yang amat penting untuk segera dikerjakan Sahabat-sahabatku ini, sambil dia menunjuk ke arah kawanan monyet yang berjumlah lima ekor Akan mengantarkan Cui sekalian kerombongan para pendekar nanti malam Mereka sangat menguasai medan dan juga jalanan di sekitar sini Tidak usah banyak bertanya kepada mereka semua Karena mereka hanya bertugas mengantarkan Setelahnya, mereka akan kembali bergabung dengan Lohu Sekali lagi mohon maaf, Lohu segera pergi Baiklah, terima kasih atas bantuan Loh Chiam Pue Ujar Yew Kong Menyahuti Ko Ai Hiap yang minta izin untuk pergi Oh ya, tunggu sampai gelap datang Pada saat itu He Loh Chiam Pue sudah sembuh seperti sedia kala Baru melakukan perjalanan Bahkan jika memungkinkan, berjalan di tengah malam justru jauh lebih aman Jangan takut, sahabat-sahabatku ini paham Kero menemukan jalan yang aman Baik Ko Ai Hiap, sampai berjumpa pula sekali ini Yew Kong dan He King Yap yang melepasnya dengan pandangan penuh rasa terima kasih Dan tentu juga dalam kekaguman mereka yang tak tersembunyikan Sebelum gelap Tian Liong Ko Ai Hiap sudah tiba kembali di tempat Di mana Sialan In sedang beristirahat Dan sekali ini, dia mengenakan pakaian dan dandanan sebagai Ko Ai Ji Karena tadi sebagai Tian Liong Ko Ai Hiap Dia menjanjikan Ko Ai Ji yang Akan menemukan Sialan In sesaat sebelum mereka berpisah tadi Dia memilih memasuki dari pintu yang lain Dan kemudian secara perlahan menuju tempat Di mana Sialan In sedang meditasi mengembalikan semua kesegaran dan kebugarannya Menurut perhitungan Ko Ai Ji, pada saat itu Sialan In sudah nyaris segar kembali Karena sudah ada kurang lebih tiga jam dia tinggalkan Berpikir demikian Ko Ai tidak lagi menahan langkahnya dan terus saja melangkah mendekat Sampai akhirnya dia bisa melihat Sialan In yang masih terus bermeditasi Entah apa yang kini sedang dialakukan Desisnya dalam hati sambil memandangi gadis yang sangat dia cintai itu Berada di depannya tetapi tidak mengenalnya Tapi Ko Ai Ji berpikir Keadaan seperti itu masih jauh lebih baik saat ini Karena jika tidak, justru bisa menimbulkan banyak urusan lain Engkau sudah tiba Ko Ai Ji terdengar seruan merdu dari mulut Sialan In yang ternyata sudah mengetahui kedatangan Ko Ai Ji Tentu saja, tingkat kemampuan Sialan In saat ini sudah amat tinggi Benar, Siawte Ko Ai Ji, siapakah Ko Wanyo? Ko Ai Ji berpura Pura belum kenal dengan Sialan In saat itu Padahal, dia sendiri yang merancangkan pertemuan mereka pada malam ini HMM, jika engkau murid supek Bu In Sin Leong Maka mestinya engkau kenal dengan Lem Hei Sini Suboku Sialan In dengan cerdik menuturkan dan juga menentukan dan menegaskan posisi hubungan mereka berdua Aceh, benarkah saat ini Siawte sedang berhadapan dengan Sialan In suci Tanya Ko Ai Ji dengan suara gembira Benar, menurut Subo Murid terkecil supek bernama Ko Ai Ji dan masih hampir setahun di bawah usiaku Beruntung karena dengan demikian maka aku yang menjadi sucimu Ko Ai Ji Hihihik Tanda petik Aceh, selamat berkenalan dan selamat bertemu Sia Suci Kau Ai Ji merasa lucu dengan keadaan mereka berdua Bukankah menurut Ko Ai Hiap engkau sedang menyelidiki markas Butek Seng Pei sejak siang tadi tanya Sialan In Memang benar suci, ku lakukan sepanjang hari ini, tetapi belum berani memutuskan masuk ke sarang mereka Tetapi, kemana gerangan Ko Ai Hiap? Mungkin sedang menyembuhkan beberapa teman yang terluka di tempat yang lain, dekat dari sini, tetapi pihak lawan banyak berkeliaran sehingga agak menyulitkan untuk bisa bergerak secara bebas Tanda petik Aceh, repot jika demikian desisi Sialan In Tidak perlu repot suci, karena beliau berpesan, biar besok kita akan menyelesaikan semua persiapan melakukan pengintaian dan beberapa misi sebelum pertarungan besar dimulai di Gunung Perkinsan Aceh, memang benar begitu lebih baik Tanda petik Benar sekali suci Aceh, baiklah jika demikian, malam ini kita boleh beristirahat tegas Sialan In pada akhirnya setelah tahu Ko Ai Hiap masih ada urusan Aceh, sebaiknya memang demikian Sute, karena banyak urusan yang harus kita kerjakan besok hari, sangat banyak malah Baiklah suci Keduanya bercakap-cakap cukup akrab dengan Sialan In semakin lama semakin merasa bahwa dia semakin lama seperti sudah mengenal dekat dengan sosok Ko Ai Ji Tetapi, entah mengapa dan entah bagaimana Setahunya, baru sekali ini mereka bertemu, tetapi pengenalannya membuat dia merasa sudah dekat, tetapi juga terasa masih jauh Sungguh aneh, mengapa aku seperti mengenalnya secara dekat, tapi di mana dan bagaimana pikirnya penasaran dalam hati tanpa dapat bertanya langsung kepada Ko Ai Ji Tetapi, lamunan dan perasaan tersebut lenyap ketika atau saat Ko Ai Ji bertanya Sialan In suci, sebelum suhu menutup mata, dia orang tua meninggalkan pesan yang menurut dia orang tua, mestinya juga sudah dipahami oleh subuh Ko Ai Ji kembali buka suara untuk topik yang baru Dan Ko Ai Ji, sudah merancang topik ini secara sengaja sebelum dia menemui Sialan In Entah masalah apakah itu setetanya Sialan In ingin tahu dan mengajukan pertanyaan tentang apa maksud Ko Ai Ji Apakah engkau ingat dengan tiga, tiga, jurus pamungkas dari Kim Kong Chi, Tem Chi Sintong dan Tai Lo Kim Kong Chi yang yang sangat hebat itu jurus hebat yang hanya sayangnya tidak Boleh kita keluarkan kecuali sedang membela kepentingan kuil Sialim Sia saja? Apakah maksudmu jurus Liu Tian Ji, tangan langit mengalir, dari Tem Chi Sintong, gerakkan Leong Chi, gerak menabas naga, dari Tai Lo Kim Kong Chiang dan jurus Hut Kong Boh Chiao Sinar Buddha memancar luas, dari Kim Kong Chie, ketiga jurus rahasia yang maha hebat itu tanya Sialan In sambil memandang Ko Ai Ji dengan wajah kaget Kaget dan masih belum paham kemana arah dan tujuan percakapan mereka itu Memang benar suci, tepat ketiga jurus sakti itu, jawab Ko Ai Ji sambil memandang Sialan In memastikan ketertarikan gadis itu Sudah tentu aku ingat Sute Pernahkah Subo mengingatkanmu mengenai kemungkinan menggabungkan ketiga jurus hebat itu dalam sebuah gerakan? Rasanya pernah Sute, tetapi belum pernah Subo menurunkan apa yang pernah beliau ungkapkan itu kepadaku Jawab Sialan In heran karena belum mengerti kemana arah pembicaraan Ko Ai Ji Memang, dia tentu saja paham dengan tiga jurus yang tadi Dipercakapkan itu, karena dia pun menguasai dan dapat Memainkannya dengan sempurna Dan Sialan In sangat yakin bahwa Ko Ai Ji juga tentunya dapat memainkan ketiga jurus itu dengan baik Pernahkah Subo mengulas mengenai jurus Sam Leong Toh Chu, tiga naga berebut mustika Yang merupakan salah satu gabungan ketiga jurus di atas tanya Ko Ai Ji perlahan-lahan sambil memandang Sialan In Subo pernah membahasnya, tetapi masih belum sampai menggabungkannya Tapi, itu sebelum aku turun gunung pertama kalinya Entah sekarang, jawab Sialan In sambil balas memandang Ko Ai Ji dan menduga Kemungkinan besar Ko Ai Ji sudah menerima dan melatih jurus tersebut Dan jika iya, tentu saja dia pun ingin tahu dan ingin melihat sampai di mana kehebatannya Suhu sebelum menutup mata memberitahukannya dan mengatakan bahwa jurus ini dapat dianggap di luar jurus Sialan In Si Ye Karena adalah temuannya dan dalam anggapan Suhu, pasti Subo juga mengetahuinya dengan baik Hanya kepada Subo atau Suci sajalah jurus itu dapat kutunjukkan Demikian menurut pesan dan amanat Suhu yang terakhir, tapi, entah Suci Bersedia melihat dan menilai jurus gabungan tersebut jika dapat dimainkan Ko Ai Ji paham, mengambil hati Sialan In tidak boleh dengan kera memukul pada pusat egonya Karena itu, dia memakai kalimat melihat dan menilai Dan memang benar, dengan kera itu, Sialan In tidak merasa bahwa dia sedang digiring untuk ikut melatih jurus yang sebenarnya ciptaan Ko Ai Ji sendiri Meski lewat petunjuk tidak langsung dari suhunya itu HMMM, sungguh menarik, tentu saja aku bersedia melihat dan menilainya sute Tapi maukah engkau menunjukkannya kepadaku sekarang? Sialan In menyambar umpan yang memang sengaja disiapkan Ko Ai Ji Ko Ai Ji tersenyum dalam hati, memang itu yang dia harapkan Baiklah, aku akan memainkan tiga jurus awal dan diakhiri dengan jurus gabungan itu Nah, engkau lihatlah dan perhatikan Suci Selesai berkata, Ko Ai Ji memainkan keempat jurus itu secara cepat Namun dia merasa pasti Sialan In mampu menangkapnya dengan amat jelas Karena dia tahu, dasar ilmu mereka berdua memang mirip atau bahkan sama Dan dugaannya tepat Hanya saja, pada jurus keempat dia melihat sinar mati Sialan In Berpendar tanda bahwa dia merasa tertarik saat melihat jurus itu dimainkan olehnya Maka setelah selesai memainkan semua jurus itu, terutama jurus keempat Dia pun berhenti dan berbalik memandang Sialan In sambil bertanya Bagaimana Suci, apakah penilaianmu atas jurus tersebut tanya Ko Ai Ji dalam nada diplomatis Karena sesungguhnya dia sedang menggiring Sialan In melatih jurus keempat dan kelima Tetapi harus dilakukan secara halus Perlahan-lahan dan jangan sampai disadari dan ketahuan oleh Sialan In Dan kelihatannya sejauh ini, sama sekali Sialan In tidak tahu dan tidak sadar bahwa saat itu Ko Ai Ji sedang mengakalinya Meskipun sebenarnya untuk kebaikan dan untuk kepentingannya sendiri juga, bukan untuk gagah-gagahan Karena Ko Ai Ji sudah memutuskan untuk juga mewariskan ilmu itu kepada Sialan In HMMM, memang lebih hebat jurus gabungan itu Apakah supek yang menciptakan jurus gabungan itu setetanya Sialan In tidak menyembunyikan ketertarikan terhadap jurus yang hebat itu Menurut Suhu, Subo juga sudah mengenali dan mengetahui jurus itu Sebetulnya Suhu menciptakan dua jurus Satu jurus gabungan dan satu lagi agak berbeda tetapi unsur ketiga jurus pembentuknya masih terasa Bahkan itu yang utama Tetapi, aku terus terang merasa masih risih untuk memainkannya karena berpikir masih sangat peru dan harus menyempurnakannya sampai beberapa waktu lagi Pancing Ko Ai Ji lebih jauh lagi Dan seperti tadi, jawabannya tetap membuka ruang masuk lebih jauh bagi Sialan In HMMM, mengapa engkau tidak memainkannya sekalian Sute, biar aku bisa ikut melihat dan menilainya sekaligus? Tanda tanya Apakah engkau bersedia menilainya juga suci, tetapi harus engkau catat, jurus yang kelima itu masih belum cukup sempurna? Kenapa tidak? Tanda tanya Baiklah Sekali lagi Ko Ai Ji memainkannya, dan khusus pada jurus kelima, jurus terakhir dengan sengaja dia memainkannya sedikit lambat Karena jurus itu agak rumit dan butuh penyaluran Iwakang yang agak khusus untuk dapat memperoleh khasiat atau pengaruh yang lebih hebat Dan setelah memainkannya, dia pun kembali berpaling kepada Sialan In dan sudah langsung bertanya kembali Bagaimana menurut penilaian suci? HMMM, kelihatannya engkau bermasalah pada mengerahkan Iwakang yang pas dan tepat untuk memainkan jurus kelima Sute? Tepat suci, memang pada bagian tersebut, Suhu menyebutkan bahwa Iwakang Butehwasyok, Lam Hei Sinisubo dan Iwakang Suhu sendiri akan memainkan peran berbeda-beda Serta menghasilkan efek yang berbeda-beda ketika memainkan ataupun mengerahkan jurus kelima itu Efeknya jika didorong dengan Iwakang berbeda, juga sudah jelas berbeda lagi Karena itu, Suhu bahkan memintaku untuk memperlihatkannya suatu saat kepada suci Supaya bisa melatihnya serta melihat, apakah pengaruh dengan menggunakan Iwakang mana yang bakal lebih menonjol Menurut Suhu, ilmu Iwakangnya sendiri lebih pas menghadirkan gaya dan kerab penyembuhan Sementara Iwakang Subo, kemungkinan lebih hebat pada aspek menyerang atau bertahan, entah mana yang lebih tepat Tetapi, harus suci sendiri yang membuktikannya Iwakang Toa Pan Yuhian Kang kami sudah jelas berfungsi lebih hebat pada aspek yang berbeda Yakni pada aspek menyembuhkan terang Kuaiji dengan si Ye Lan In menyimak dengan amat serius dan tertarik Meskipun dia heran, mengapa menggunakan Iwakang Supeknya efeknya berbeda jika dengan menggunakan Iwakang milik Suponya Apakah Supek mengijankan aku mempelajarinya sutetanya Sialan In jadi amat bergeirah, dan Kuaiji senang mendengarnya Jelas Sialan In sudah masuk dalam perangkap yang memang disediakannya untuk itu Dengan kata lain, hal ini yang memang diharapkan Kuaiji Sesungguhnya Suhu memang menginginkan seperti itu suci Dia orang tua ingin tahu efek lain dari jurus itu Tetapi dia tidak dapat serta-merta melatihkannya kepada suci secara langsung Bolehkah aku mencobanya? Silahkan suci, aku akan membantumu dengan teori dan detailnya Sahut Kuaiji dengan sama bersemangatnya dengan Sialan In Kurang lebih dua jam kemudian, Sialan In merasa bahwa dia sudah menguasai jurus keempat dan kelima dengan baik Atau tepatnya dua jurus terakhir, karena jurus pertama sampai jurus ketiga memang sudah dikuasainya sejak lama Kini, dia memainkan kembali jurus keempat dan disusul jurus kelima Sementara dari pinggir lapangan Kuaiji memandangnya dengan saksama Dan dia yakin, Sialan In sudah berhasil Dia bisa merasakan dan melihatnya secara langsung Suci, rasanya engka sudah menguasainya Karena toh, memang kedua jurus terakhir itu berasal dari dasar ilmu perguruan kita Tetapi, kelihatannya efek utama dengan Iwakang Subo Lebih pada bagian pertahanannya Kulihat dengan Iwakang hebat melebih suci pun Dalam penggunaan jurus itu Tidak akan mampu menembus dan malah mudah untuk dilontarkan pergi Dengan Iwakang suci, maka lawan yang berkeras menembus Justru akan terluka parah dengan efek membalnya Analisa Kuaiji yang dibalas dengan anggukan kepala oleh Sialan In Bahkan Sialan In kemudian berkata dengan suara senang Hebat, supek mampu memikirkan gabungan ini Meski efek hebatnya adalah benar pada bagian bertahannya Tetapi menurutku, melawan-lawan yang setanding Efek menyerangnya juga tidak akan kalah hebat Meskipun memang, hanya sedikit saja lebih unggul di atas jurus keempat atau jurus sebelumnya Tetapi, sudah cukup hebat kita menguasai jurus ini Demikianlah, malam itu keduanya menghabiskan waktu berlatih bersama dan pada akhirnya berlatih masing-masing hingga menjelang pagi hari Ketika mereka pada akhirnya sama-sama Merasa cukup berlatih dan kemudian beristirahat Maka Kuaiji yang memulai percakapan pagi itu Suci, kita harus membagi diri untuk pekerjaan pagi ini Ada beberapa pekerjaan yang perlu kita lakukan dengan segera Pertama, malam nanti kita berusaha untuk membebaskan ketiga murid kepala dari Bu T.E. Hwesio, Lam Hei Sini dan Tian Hoa Tosu Selain itu, kita perlu menemukan tempat khusus untuk peristirahatan ketiga tokoh itu Karena dalam kondisi sekarang sulit meminta mereka ikut gabung bertarung Tugas kedua, akan dikerjakan oleh adik angkat Ku Xiaohang dan nanti dibantu oleh Kuas Yang Tetapi, saat ini kita membutuhkan mereka untuk menyusun strategi yang perlu kita kerjakan sepanjang hari hingga malam nanti Aku akan bekerja mencari tempat yang baik untuk beristirahat ketiga tokoh yang akan kita bebaskan Dan kemudian Suci ku minta menjemput Hong, Yan, Tio Lian Chu, Uitek Suheng serta Xiao Hong dan Kuas Yang Mereka semua memiliki tugas penting untuk suksesnya misi kita menyerang pet insan HMM, baiklah Sute, pembagian tugas itu sudah tepat Tetapi, siapa yang akan menemaniku untuk menemukan tempat ini kembali, masih sulit buatku untuk dapat berkeliaran secara bebas Karena kurang mengenali hutan ini, sahabat-sahabatku akan membantumu Suci sambil berkata Demikian Kuai Ji menggapai ke arah kawan-kawan monyetnya yang sudah menyiapkan mereka berdua sarapan pagi Dan Sialan In hanya tersenyum melihat munculnya kawan-kawan Kuai Ji yang besar-besar dan sangat hormat kepada Sutenya itu Lama-lama dia pun menjadi senang dengan monyet-monyet yang sangat jinak dan bersahabat dengan mereka, bahkan melayani makanan mereka Selepas makan pagi, mereka pun bergerak secara terpisah Dan menjelang siang atau tengah hari, Kuai Ji yang sebenarnya sudah punya tempat untuk ketiga tokoh yang butuh tempat istirahat nanti, mendengar suara monyet-monyet kawannya Dan, dia sadar bahwa kawan-kawannya sudah tiba Benar saja, tidak berapa lama muncullah Teg Ui Sinkai yang didampingi Chu Ying Lun, kemudian Hong, Yan, Tio Lian Chu dan Kang Xiao Hang yang selalu dikawal oleh Bun Kua Siang Dan mereka tentu saja diantarkan oleh Sialan In yang kembali merasa sedikit asing namun seperti mengenal Sekali lagi dia melihat Kuai Ji dengan perasaan yang agak dekat, kenal seperti kenal, tetapi juga seperti asing Tetapi pada saat itu, Kuai Ji yang menunggu mereka sudah langsung ambil inisiatif dan menyambut mereka semua sambil berkata Selamat datang Cui sekalian, terima kasih banyak Sialan In Suci, semoga tidak keberatan jika kuakili Kuai Hiap menyambut kita semua Sementara Kuai Ji berbicara, Xiao Hang sudah mendekati Kuai Ji dan kemudian memeluk lengan kanan Kuai Ji sambil berkata Toh aku, engkau kelewatan bermain seorang diri di sini Sebentar adikku, kita ada persoalan penting yang mesti dipecahkan dan bantuanmu akan sangat dibutuhkan Benar toh aku tanya Xiao Hang polos dan juga senang karena ada yang dapat mereka kerjakan Sementara Sialan In memandang kemesraan kakak beradik Xiao Hang dan Kuai Ji dengan perasaan yang sulit untuk digambarkan Jelas bukan rasa iri dan cemburu Tetapi perasaan yang dia sendiri sulit untuk digambarkan dan sulit untuk dapat diajelaskan Dia sendiri merasa dekat dengan Xiao Hang yang amat polos sepanjang perjalanan menuju tempat itu Pastilah, ayo, duduklah dahulu Mari, Cui sekalian, Sam Suheng, silahkan kita mencari tempat duduk masing-masing Baik toh aku Maaf siya suci, adik angkaku ini ahli dalam ilmu berisan Dan ilmunya itu sangat kita perlukan malam ini Dan, ya, masih ada satu tokoh lagi yang akan bergabung malam ini dengan kita Lepih, mari Seiring dengan itu, dari balik kegelapan jalan rahasia menuju ke dalam Munculah Mindra, tokoh ahli sihir asal Tian Tok Ketika dia berjalan mendekat, semua pada memandangnya dengan penuh rasa heran Tek Ui Sinkai masih tidak begitu kenal dengannya Tetapi Sialan In dan Tio Lian Chu mengenal kakek ini meski tidak amat yakin Jika yang muncul adalah tokoh yang mereka kenal itu Engkau desi Sialan In nyaris tak percaya Juga Tio Lian Chu dan Hong Yan yang sudah mengenal tokoh itu Tentunya kalian berdua mengenalnya Dia memang tokoh yang seama ini kita kenal sebagai murid ketiga dari Mohwe Ehud Dia adalah ahli sihir yang amat luar biasa Dan berasal dari negeri yang cukup jauh Yakni berasal dari Tian Tok Untuk malam ini, maka tokoh ahli sihir ini akan bekerja sama dengan kita Untuk melakukan beberapa pekerjaan yang amat berat dan amat berbahaya Tapi meskipun demikian, pekerjaan itu akan menyelamatkan kurang lebih 500 nyawa pendekar ketika kita Maju menyerang dan menerjang ke markas Butek Sengpei Kelak Berkata Ko Aiji dengan penuh keyakinan Tetapi yang justru membuat Tek Ui Sinkai amat terkejut Kaget dan terkejut mendegar perkataan Ko Aiji dan membuatnya sampai berpikir dan mendesis dalam hati Apalagi yang dipersiapkan Xiao Sute pada hari ini Meski heran tapi dia senagat percaya dengan Ko Aiji Xiao Sute, engkau Sam Suheng, ECH, maaf Tek Ui Beng Cu Malam ini akan kupaparkan apa yang kutemukan bersama Tian Liong Ko Aiji Berdasarkan petunjuk dari sahabat-sahabat baikku Sambil menunjuk beberapa monyet yang berada di situ Mereka menemukan jalan rahasia yang tembus hingga ke dalam markas utama Butek Sengpei Di pinggang gunung Petinsan Jalan ini sudah kami teliti dan selidiki selama dua hari ini Dan ujungnya sudah kami tandai Dan dalam penyelidikan itu Kami bertemu dengan Hoi Goan Hoesio Kau Cu Pe Lian Kau Sebelum Pet Bin Hoesio mengkhianatinya Untungnya, jalan rahasia ini tidak diberitahukan kepada Pet Bin Hoesio Sehingga pihak Butek Sengpei tidak menyadari keberadaan jalan rahasia ini Sayang Hoi Goan Hoesio sudah terlampau rapuh setelah 10 tahun Terakhir disiksa dan kemudian dipenjarakan Namun di tempat Yang sama, juga kami temukan Mindra yang matanya sudah dibutakan Dan juga dipenjarakan di penjara bawah tanah ini Kesempatan kita untuk dapat menang menyerang Butek Sengpei akan terletak Di bagaimana mengoptimalkan jalan rahasia ini nantinya Dan juga bagaimana Mindra melakukan tugasnya nanti Jelas Ko Aiji yang terang saja membuat semua yang hadir terperangah Kaget Tetapi, memang benar Jika jalan rahasia ini tembus ke markas Butek Sengpei tanpa lawan menyadarinya Maka alamat bahaya bagi pihak lawan Tapi, bagaimana peran seorang Mindra Banyak yang masih tetap belum paham Acik, engkau benar Ko Aiji Temuanmu bersama Ko Aiji Ini benar-benar amat vital dan menentukan Akan kami susun strategi penyerangan Tetapi tidak bisa semua masuk melalui jalan rahasia ini Puji Tek Ui Sinkai yang sangat kegembira dengan penemuan yang dijelaskan Ko Aiji tadi Penemuan yang menurutnya akan membuat tugas mereka menjadi lebih mudah Karena efek kejut yang pasti bakalan memukul semangat lawan dalam bertarung Benar Tek Ui Beng Cu Tidak bisa semua memasuki jalan rahasia ini Bahkan jalan ini harus tetap kita rahasiakan Cukup kita sekalian yang tahu jalan ini Tetapi, jalan menerjang ke atas Penuh jebakan beracun dan perangkap sihir Akan banyak jatuh korban Bisa jadi semua pendekar menjadi korban Jika jebakan-jebakan itu tidak kita musnahkan sebelumnya Nah, untuk maksud yang satu itu Maka Mindra akan bekerja bersama dengan adik Xiao Hang dan Bun Heng Sementara itu, kami berempat akan bekerja untuk Jika memang dapat Menciptakan senjata rahasia di pihak musuh Tapi hasilnya kita lihat setelah malam nanti Ko Aiji berkata atau menjelaskan apa yang dia Rencanakan dan apa yang dapat mereka kerjakan Dalam mengurangi korban dan mengejutkan lawan HMMM, masih adakah hal lain yang perlu ku ketahui Ko Aiji tanya Tek Ui Sinkai gembira dengan paparan Ko Aiji Setidaknya dia mampu melihat bahwa ada banyak hal yang sudah tersedia Dan memudahkan pekerjaannya yang sudah disiapkan oleh sute termudanya ini Tek Ui Beng Cu, perlu mengatur strategi karena pihak lawan memiliki tempat rahasia Yang agak tertutup di ngarai di bawah tebing Tempat itu amat rahasia Dan untuk mencapainya kita sudah menyiapkan peralatan dan jalan rahasia Di sana jika benar, kumpulan tokohnya akan bersembunyi jika terpukul kalah Baiklah, kami akan segera meninjaunya bersama Chitsute Apakah ada yang bisa mengawani kami berdua tanya Tek Ui Sinkai sambil melirik Cu Yinglun yang mengangguk tanda setuju Jika Tek Ui Beng Cu setuju, maka sahabat-sahabatku, sambil menunjuk sahabat monyetnya Akan menemani dan menunjukkan jalannya Jangan khawatir, mereka sudah cukup terlatih dan mengetahui jalanan itu Bahkan, mereka pun juga sudah sempat menyediakan kero masuk atau turun ke ngarai Tanda petik Apa benar mereka bisa tegas Tek Ui Sinkai Tetapi segera diam karena dia tahu bahwa adiknya ini memang penuh kemujijatan Termasuk dapat berbicara dan bercakap dalam bahasa monyet Pasti bisa, bahkan salah satu di antara mereka adalah sahabat baikku sejak masa lalu Saat ku selamatkan dia ketika digegitular berbisa Dan saat ini, dia selalu berada di sini dan menemaniku Tegas Ko Aiji memperkenalkan sobat terbaiknya, monyet gagah tinggi besar yang selalu dekat dengannya Oh oh, baiklah Baik, jika demikian, Tek Ui Beng Cu bersama Chit Su Heng akan memeriksa kembali jalan rahasia ini Untuk menetapkan strategi pertempuran nanti Kemudian Paman Mindra bersama Kua Siang dan Xiao Hang akan bekerja memunahkan jebakan racun dan sihir Tetapi, sebelum melakukan pekerjaan itu, harus makan obat anti racun terlebih dahulu Kecuali Kua Siang yang sudah memiliki kekebalan atas racun secara alami Dan kami berempat, akan mencoba membebaskan tiga orang tokoh yang juga menjadi Toa Su Heng kami bertiga Pekerjaan mahasulit karena harus dapat menyusup masuk ke dalam markas musuh HMMM, Tek Ui Beng Cu sudah dapat melakukan tugasnya sekarang karena bisa sewaktu-waktu bekerja Tetapi Mindra dan adik Xiao Hang serta Kua Siang beserta kami berempat, baru akan dapat bekerja malam nanti Baik sepakat ujar Tek Ui Sinkai Kami juga siap, Mindra ikut menyetujui sambil berpandangan dengan Xiao Hang dan juga Kua Siang Sementara Sialan In, Hong Yan dan Tio Lian Chu juga sama setuju dengan paparan Kua Iji Hanya, Sialan In yang terkadang bingung dengan Kua Iji Karena seperti kenal tetapi tidak, tidak kenal tetapi seperti sangat kenal dan merasa sangat dekat Semakin lama dia, semakin merasa aneh, dia menjadi agak bingung dengan dirinya Sendiri, tetapi sungguh, rasa aneh dalam dirinya terlampau sulit dinyahkan Entah mengapa, Tek Ui Beng Cu dan Chit Su Heng sudah bisa bergerak sekarang Karena memakan waktu untuk menyelidiki jalanan ini Selain jalannya berliku-liku, juga sesungguhnya cukup panjang dan jauh Baiklah, mari Chit Su Teh tidak lama kemudian, dengan ditemani Dua ekor monyet, Tek Ui Sinkai dan Chu Ying Lun segera berlalu Memang benar, mereka bakalan membutuhkan waktu yang panjang Karena ada berapa ruas jalan rahasia yang perlu mereka selidiki dan ketahui lebih tegas dan jelas Termasuk juga markas lawan dan markas persembunyian di ngarai bawah tebing Jika terjadi hal-hal yang diluar kendali Butek Seng Pei Bagi Tek Ui Sinkai, adalah hal yang akan amat penting dalam pertempuran Dan bahkan bisa bersifat sangat menetukan jika berhasil mengetahui detail jalan rahasia ini Karena jalan tersebut justru langsung memasuki kompleks kiptal di belakang markas lawan Karena mengetahui beberapa rahasia penting itu Maka mereka melakukan pekerjaan itu dengan penuh semangat dan berusaha untuk berhati-hati sedapat mungkin Mereka amat sadar, setengah kemungkinan menang sudah berada di tangan pada Saat itu, tinggal bagaimana mengoptimalkan peluang sisanya Meski jumlah mereka kalah dari jumlah anak buah Butek Seng Pei Tetapi dengan kehadiran beberapa barisan mujijat, maka kekalahan jumlah akan dapat diminimalisiasi Bahkan bisa menjadi senjata yang berbahaya Sementara itu, di tempat semula yang ditinggalkan Tek Ui Sinkai dan Chu Ying Lun Ko Eiji kemudian memanggil Mindra, Kang Xiaohang dan Bun Kuas yang bertiga yang akan menjalankan misi yang berbeda Lopeh, inilah adik angkatku, namanya adalah Kang Xiaohang Dia adalah ahli segala sesuatu mengenai barisan Dan dialah yang akan bertugas untuk memandu dan sekaligus mengantarkan Lopeh untuk memasuki barisan itu Kemampuannya mengenali dan menganalisis barisan, bahkan masih jauh di atas kemampuanku dan kemampuan Tianlong Ko Eiji juga Karena itu, sebaiknya kalian bercakap-cakap untuk menentukan strategi apa yang sebaiknya dikerjakan Guna merusak semua jebakan dalam barisan itu, Ko Eiji berinisiatif saling mengenalkan Kang Xiaohang Adik angkatnya dengan Mindra, si tokoh ahli sihir mujijat asal Tian Tok Maksudnya sederhana, biar tugas mereka selesai dengan mudah Aceh, akan sangat membantu jika benar Kang Kounio bisa membantuku memasuki dan mengenali sudut-sudut barisan itu Karena sebetulnya, semua jebakan sihir amat tersembunyi dan sangat membutuhkan ahli barisan untuk dapat mengenali dan kemudian menetralisasinya Tapi, apakah Kounio sudah mengenali barisan yang dibentuk di beberapa titik itu tanya Mindra kepada Kang Xiaohang yang tadi menjadi agak tersipu ketika disebut sebagai ahli barisan oleh Ko Eiji Tetapi, mendengar Mindra bertanya mengenai bidang keahliannya, segera muncul ego dan kebanggaan Kang Xiaohang Maka tanpa ragu sedikit pun Kang Xiaohang segera menjawab dan memberikan pandangannya Sekilas tadi ketika Anci Xiaohang membawa kami melewati agak dekat dengan sebuah barisan tidak jauh dari sini Sedikit banyak aku sudah memahami barisan apa yang dibentuk dan diformasikan di sana Tetapi, untuk mengenali setiap sudutnya, serta mencari Kero mengakali dengan tidak merusak barisan itu, membutuhkan waktu dan harus masuk ke dalam barisan tersebut HMMM, sudahkah engkau mendapat bayangan jenis barisan itu tanya Mindra lebih jauh kepada Xiaohang? Bukan menguji, karena memang Mindra tidaklah paham dengan segala jenis barisan Sekilas lebih mirip dengan basis dasar segi 7, tetapi kelak aku butuh sekitar 5 menit untuk memastikannya nanti HMMM, memang benar, basis dasarnya adalah segi 7, tetapi konon menurut mereka Ada beberapa modifikasi terbaru yang diterapkan Seperti apa itu, jujurnya lho sama sekali tidak paham HMMM, bisa ku periksa nanti lho peh Bagus jika memang demikian, tetapi harus engkau pastikan dapat menganalisa dan memutuskannya dalam waktu yang cukup singkat Karena kita bukannya akan bebas pengawasan sama sekali Tentu saja lho peh, aku akan berusaha, Kang Xiaohang memastikan dengan nada suara yang mantap dan percaya diri Semuanya harus berusaha secepatnya, meski tidak sangat cepat tetapi adik Xiaohang memiliki kemampuan untuk itu lho peh Tinggal kita beri dia kesempatan untuk melakukannya dan mempercayai bahwa dia mampu Selaku Aiji yang menjaga jangan sampai terjadi hal tidak mengenakan Engkau benar anak muda, Minra tiba-tiba sadar bahwa dia memang tidak boleh kelewatan dan membutuhkan bantuan lain Bagaimana adikku, apakah engkau sudah menyempurnakan semua yang kuajarkan kepadamu selama berapa waktu terakhir ini Dan apakah kuas yang melakukan apa yang ku pesankan kepadanya? Ko Aiji dengan cepat segera mengalihkan topik pembicaraan sebelum terjadi letupan Semua ilmu yang engkau wajarkan sudah ku kuasai dengan baik Tetapi masih belum bisa melukai kuas yang Dia itu terlampau hebat dan tidak akan mempandipukul Kekebalannya terlampau mujijat, selalu susah dilukai Dengan begitu curang kalau bertarung dengannya gerutu siyao hang sambil memandang kuas yang Yang selalu mesem-mesem saja Jangankan engkau adikku, toakomu ini pun tidak akan mampu melukainya dan tidak mampu menembus kekebalan alamnya Dia memang memiliki kemampuan kebal yang mujijat Entah bagaimana alam memberi di akarunia yang demikian hebat itu Bujuk ko Aiji Demikianlah, mereka masing-masing terbagi dalam dua kelompok dan berbicara dengan topik yang berbeda Jika ko Aiji bersama Xiao Hong, Kua Xiang dan juga Mindra dengan topik beragam Maka Sialan In, Hong Yan dan Tio Lian Chu sibuk membicarakan hal berbeda Mereka membicarakan kakak seperguruan mereka yang paling tua dengan nasib buruk yang mereka alami selama waktu yang cukup panjang Mungkin sudah lebih 10 tahun terakhir Percakapan mereka mulai berakhir ketika gelap akhirnya menjelang datang Pada saat itulah ko Aiji memutuskan mendekati Mindra dan juga Kang Xiao Hong untuk mempersiapkan Dan sekaligus berjaga-jaga agar mereka mampu menghadapi racun Untuk maksud itu, dia sudah memiliki dan membuat persiapan yang cukup matang Dia mengeluarkan botol kecil dan memberi mereka beberapa tetes air yang dapat berfungsi sebagai penolak racun Mindra sudah maklum dan memang tahu air tersebut berasal dari mana, karenanya dia merasa girang dan gembira Dia sangat paham bahwa guci perak bukan hanya bermanfaat menyembuhkan luka apapun Tetapi juga dapat memunahkan racun dan bahkan membuat tubuh dalam jangka waktu tertentu susah terkena racun Adalah Kang Xiao Hong yang membutuhkan penjelasan lebih karena memang dia masih belum paham Namun kemudian dengan cepat dapat memahami setelah dia mendengar penjelasan ko Aiji yang diiakan oleh Mindra mengenai air tersebut Sementara Kua Xiang selalu menurut apa yang diperintahkan ko Aiji dan kini juga bertambah dengan perintah dan sabda Xiao Hong Belakangan, sejak menjadi pengawal Kang Xiao Hong, dia menjadi sangat dekat dengan nona itu Dan apa yang ditugaskan Xiao Hong dilakukannya dengan gembira Bun Siok Han Seng Su Heng terlampau sibuk dengan jurus dan ilmu barunya sehingga jarang menemani Bun Kua Xiang Dan dia pun jadi makin dekat dengan Xiao Hong Maka sekarang, selain Bun Siok Han dan suhunya, dan selain dia memiliki ko Aiji yang memang amat dikaguminya karena mampu menyakitinya Sekarang Kua Xiang juga punya Xiao Hong Karena selain Xiao Hong mewakili ko Aiji orang yang amat dikaguminya itu Tapi yang juga dapat dia rasakan bersikap sangat baik dan sangat peduli kepada dirinya Bahkan mereka dapat berlatih bersama dan dia pun tahu bahwa Xiao Hong tidaklah lemah Sesekali dapat juga membuatnya sakit Hal yang justru membuat dia senang dan semakin kagum dengan Xiao Hong Kita semua akan bergerak bersama Paman Minra memiliki keahlian dalam ilmu sihir Tetapi untuk memasuki dan mengetahui rahasia barisan itu Maka dibutuhkan keahlian adikku Xiao Hong ini Dia memiliki pengetahuan luas mengenai tata barisan Karena itu kalian harus bekerja sama baru kemungkinan berhasilnya Besar Tidak perlu semua pintu masuk kalian kerjai Cukup dua saja Sebab jika semua kita jinakan Khawatir musuh akan mencium gerakan kita dan melakukan persiapan lain pada 1-2 hari terakhir Engkau benar anak muda Cukup dua saja Dan dua yang terdekat dari sini adalah lebih baik karena lebih dekat Selain itu, Lohu duga mereka tidak akan pernah mengira bahwa kita akan mengerjai beberapa pintu masuk yang mereka sangat rahasiakan ini Lokasi berkumpul para pendekar justru cukup jauh dari sini Sulit mereka mengira bahwa kita akan masuk dari dekat sini Sehingga penjagaan di sini pasti jauh lebih longgar Benar Paman, lebih baik dua pintu masuk dekat sini Kau Nyo Konon menurut Kau Ai Hiap sudah pernah mengidentifikasi kedua pintu masuk itu Jawab Kau Ai Jiang langsung diiakan Sialan In dengan menganggukan kepalanya Tetapi, adalah Mindra yang merespons Iya, Lohu tahu dua pintu masuk terdekat dari sini Baiklah, kita semua bersiap Sebentar lagi harus segera bergerak Sobat Tengho akan menemani kalian bertiga nantinya Meski dari balik kegelapan Kau Ai Ji sengaja Menyebutkan nama Tengho yang masih belum dikenal Mindra Dan itu memang ada maksud khususnya Dia menyebutkan nama itu Agar Mindra tidak berbuat kelewat batas Tidak berhianat Karena semua sudah tahu siapa Tengho yang juga hebat itu Siapa dia anak muda terdengar Mindra bertanya Tetapi nadanya seperti sepintas lalu dan tidak menaruh perhatian besar Dia masih merupakan sute termuda dari Tian Liyong Kau Ai Hiap Tetapi begitu pun sudah amat hebat Karena baru beberapa hari di gunung Tian Chongpei Dia memukul mundur Gebers dan Jisuheng Gebers yang amat hebat itu Terima kasih telah menonton